hai 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 ngarit mas Hai goning di trang-trang aja ngan-ngan jodoh-ngan sampean kalau misalkan umur transmigasi yang baru-baru memang kendalanya semacam ini kemarin saya udah pernah masuk ke sini kan jadi saya masuk itu berapa kali masuk lubang karena waktu saya datang kondisinya pas kebetulan habis hujan jadi ini penuh dengan air depan ini tertutup air ini masnya lagi cari kayu supaya nanti bisa dipakai untuk melintas itu dalam ya termasuknya darurat ya Oh sering gotong royong sebetulnya kemarin udah di terlima bulan nih Pak udah bersihkan nih saya sampai sana pakai mesin kan kiri ini karena orang udah sangat capek lewat sini sana arah lewat Paltiga Oh lewat Paltiga jadi keluar masuk lewat sana sampai bisa pulang ke sana boleh jadi lebih enak lewat sana Oh sini nih hanya orang-orang sekolah aja kasihan kalau terkan jauh lewat sini Oh jadi anak sekolah lewatnya sini yang kelas 5-6 kalau yang kelas berapa yang kemarin tuh saya lihat di sana aja dua lokal aja kalau saya itu kelas 1234 lanjut lanjut saya nututi belakangnya boleh tapi hati-hati sekali ini dalannya kayak gini ini udah berapa kali saya melewati kayak gini bisa ambil lagi gambarnya biar kalian tahu jadi jalan menuju ke transmigasi yang masih baru-baru berjuangnya luar biasa tapi bapak tadi saya salut sama bapaknya mungkin karena udah biasa jalan sini makanya dia langsung apa paham itu antara selasalah yang mana yang mau dipakai yang dilewati jadi laju sekali dari depan sana sangat ngejar dia aja nggak bisa Oke akhirnya kita sampai setelah kita susah payah tadi ya Mas ya di jalan yang mau masuk ke sini memang gitu kemarin pun saya jalannya kayak gitu jadi agak kesulitasi Semanai Simpang 3 Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat ini ketemu sama warga transmigian asal Lampung ya masih dengan nama siapa Pak Subagio ini luar biasa sekali saya nggak nyangka akan ketemu sama Pak Subagio juga karena disini transmigasinya masih baru tapi Mas Subagio ini udah punya sapi yang lumayan banyak ini ada berapa ekor 8 Wow ini dapat bantuan mesin perontok jagung ini ada dapat bantuan juga jadi yang melihara semuanya ini sendiri sampean sendiri yang melihara dari 8 apa namanya ekor ekor sapi berjalan setahun berapa lah setahun ini enggak enggak terlalu susah Kak Mas untuk apa namanya cari cari ininya apa cair rumputnya Alhamdulillah di Kalimantan sangat mudah untuk sangat mudah ya sedangkan saya nanam juga rumput gajang Oh di belakang sana jadi misalkan untuk timbunan maksudnya untuk apa namanya ya tuh ada hujan yang nggak bisa ke sana untuk tabungan tabungan ya istilahnya untuk tabungan kalau misalkan 8 ini ini termasinya apa-apa sapinya bagus-bagus ya untuk 8 ekor ini kurang lebih berapa bentar berapa ini apa nah ikat dua kebat dua kebat ini udah cukup cukup kebat nanti sekali lagi air minum air minum air apa namanya sungai berarti gambut ya yang di depan tuh enggak masalah kayak gitu masih nah ini satu kebat ini segini banyaknya saya dulu juga ya paling segini ini Mas ini bisa dua kali lipat ya satu kebat ini sebenarnya dua 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 ikatan satu panjang Iya ini enggak ada tambahan makanan lain Mas misalkan kedak atau apa belum ada enggak pernah selama ini kan kita coba pakai manual ya jadi hanya rumput aja cuman rumput aja bisa seginilah ya sudah berjalan setahun jadi nanti dari hasil ini apa namanya itu kotorannya juga sudah dipakai untuk pupuk untuk pupuk gitu dasar menanam terong cabai bisa semangka labu kuning ya yang udah pernah Masnya pernah nanam apa aja disini selain jagung selain jagung hanya labu olah lagu lagu begitu ya pergi yang warna kuning ya waktu dari tan pertama datang saya pernah datang itu 6 labu dapet satu ton ya panen harganya lima ribu kok ada satu termasuk langsung pulang saya pulang ke Lampung hasil dari labu itu Wow berapa tadi satu ton kalau misalkan sekilionya lima ribu mau dapat berapa satu ton berapa dapatnya lima juta Wow pulang dalam tempo lima bulan udah pulang dari Lampung langsung pulang iya maksudnya sambang keluarga di sana kalau aslinya keluarga dimana Mas di Lampung kalau asal usulnya asal usulnya Tulung Agung Oh Tulung Agung jadi ikut transmigasi di Lampung gitu dulunya terus ikut ikut transmigasi di sini sini awalnya aku juga udah di Kalimantan di mana dulu di Kalimantan Selatan Bancangasin Oh gitu jadi pas pulang ke Lampung ada pendaftaran transmigasi ke Kalimantan kita ikut aja lah disana itu sangat mudah ya apalagi kerjaan ya mawalah banyak banyak ya terus saya cocok kita ingin sapi jalan gitu apalagi kan satu dua tiga ini terus kok rumputnya ini sangat mudah nambah lagi sore jam-jam 4 nyangkol di belakang Iya kegiatannya gitu hari-hari oke nanti kita ke sana ya lihat atau sekarang maksudnya yang diharapkan orang warga sini ini sebetulnya diutamakan akses jalan sama penerangan gitu ya alasannya Corona-corona ini yang lahan-lahan ini punya siapa kalau memang jadinya dengan bandara yang ini Oh gitu ya sampai benerlah masa bandara dekat bener dengan ini perumahan jadi kemarin batas merahnya titik itu kan pas matang tuh yang di dekat sini sampai ke sana itu kan ini lokasi bandara nih rencananya katanya ya sekedar informasi buat temen-temen di Kalimantan Barat itu embarkasinya belum ada terus terang di Kalimantan Barat itu kalau misalkan mau ikut apa namanya pergi haji dulu ikutnya ke Jakarta lah sekarang ini dia masuk embarkasi yang ada di Batam kalau nggak salah semacam itu jadi di Kalimantan Barat masih belum ada embarkasi ini rencananya kedepannya saya dengar-dengar akan dijadikan sebagai embarkasi ataupun apa bandara gitu ya bandara sekaligus embarkasi untuk warga Kalimantan Barat ya mudah-mudahan bener mudah-mudahan jadi gitu berharapnya semacam itu Oh ini udah panen apa lomboknya ya Oh 12 kali ini hitungannya yang keberapa jadi tahapannya untuk cabai itu berapa kali ya Mas ya kalau cabai ini sampai setahun cabai ini sampai setahun Wah jenisnya apa Cakra bukan Oh namanya cabai viral Oh baru tahu ada cabai viral gitu belinya di shopee ini ada seperempat nggak kurang lebih seperempat ya dicabit semua sampai biasa dapatkan hasil berapa sekali panen Mas kita ke sana Mas biar dekat dengan apa itu sekali petik itu sekali petik itu berapa lama jangkanya waktu dari sekali petik ketemu sekali petiknya itu empat hari empat hari sekali 25 kilo kita pungut kayak gini ini kan kita lama nunggu yang merah jadi kita ambil yang seperti ini ini kan kan iya lama empat hari udah tumbuh lagi yang yang kuning lagi gitu ya lalu kita ambil semua yang yang seperti ini nanti kelamaan Iya betul jadi tadi dalam satu kilonya kena berapa Mas kalau disini masih dia tapi ini kan diambil cuma 50 dari perai 50 dari perai ya udah udah lumayan ini yang sebelahnya tomat tomat tempatnya belum panen masih muda ya Oh tapi kelihatannya nih hasilnya lumayan bagus cuman cuman belum pernah dipanen ya caranya gimana supaya bisa hasilnya hasilnya kayak gini nih Oh timpah jadi aslinya ini rata ya terus digali dinaikkan tanahnya rumputnya itu dipakai lorong ini pakai tangan semua pakai cangkul berarti ini seperti ini dikerjakan sendiri pakai cangkul Mas jadi sampean sementara ini enggak pakai dolomit Mas belum Wah ini kalau misalkan dikasih dolomit lebih bagus lagi saya kira Mas nanti kalau enggak salah tambahannya dolomit sama apa namanya itu eh abu itu lebih tajam lebih bagus itu untuk untuk mengurekan pihak tanah 10.000 ada Mas ini rencananya untuk di depan sini jenis jenisnya cabai-nya sama dengan yang tadi kan bukan ini lentera Oh lentera ya bagus lentera kayaknya kalau nggak salah pernah nanam dulu lumayan kita coba nanam viral ini kurang-kurang untuk petani kurang jadi teman-teman ini perjuangan para transmigran yang masih baru-baru semacam ini intinya ya intinya sekali lagi biasanya kesuksesan itu dibarengi dengan kerja keras nah ini termasuknya dari Mas Subagio saya lihat tadi udah melihara sapi kemudian bertani nanamnya segala macam disini berhektar-hektar manual bahkan tadi ceritanya hanya sekali tanam buah perangi apa perangi labu itu itu bisa sampai pulang ke Lampung sekali panen ini kan luar biasa termasuknya Oke jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan ini transmigasi sekali lagi saya sebutkan ya nama transmigasinya transmigasi Semanae yang ada di Kabupaten Kayung Utara tepatnya itu di desa Simpang tiga Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayung Utara Kalimantan Barat transmigasi ini tahun berapa Mas 2016 2016 ketemu 2017 pokoknya mendekati tahun 2017 gitulah tapi masih masuk 2016 jadi sekitar lima tahun di sini Mas ya Nah perjuangan dari para warga transmigasi masih bener-bener disini karena biasanya orang yang transmigasi umur lima tahun ini baru aja selesai disapih dari apa namanya jadup jatah hidup ya Mas ya jadup jadi mereka itu terus sebisa mungkin berusaha giat sendiri apa mandiri tanpa pembantuan dari pemerintah makan segala macam itu harus berusaha sendiri disini setelah mendapatkan jadup Oke itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi Oh ini rumah trannya Pak di depannya udah banyak macam pohon apa jeruk pohon ini tanaman buah jambu ini ada apa namanya buah naga sederhan jenengan nih Wah ini kalian pengen tahu berapa umurnya sembilan bulan sembilan bulan lho kok tinggi bener dah Wow ini saya pikir udah dua tahun loh 9 bulan udah besar-besar tinggi-tinggi gini meskipun kayak gini saman tetap bertahan bertahan dulu karena kita berjuang dulu ya Pak ya karena kebutuhan anak-anak ini semakin besar dan sangat-sangat susah kalau kita nggak kalau pahitnya tapi ada juga yang udah pulang maksudnya yang nggak betah terus pulang gitu Oh ada saya pikir kalau kalau misalkan umur lima tahun jalan masih semacam itu pun Makasih Mbak itu sebetulnya masih biasa ya Mas ya lumrah ya dimana-mana juga kayak gitu kan padahal lebih lebih separah lagi masih ada ini sangat mudah ya ases jalan keluar kota bunda jauh kesanapun kota jalan baik udah cuma namanya tamigasi itu ya seperti seperti ini mungkin lama-lama-lama-lama nanti kebanyakan orang yang peduli ya kita udah karena saya udah pernah ikut orangtua jadi paham 50 kakak ini yang dapat sertifikat hanya orang sepuluh karena diseleksi ya kalau bapak-bapaknya jadi dari Lampung hanya saya yang dapatkan sertifikat Oh berarti jeneng ini udah bersertifikat yang lain pun sebetulnya udah kali ya tapi belum masih dipegang sama desa gitu mungkin masih di provinsi Oh jadi udah ada simbolisnya dan sampean udah megang sertifikat perwakilan dari Lampung satu kemudian dari Bogor Magelang Jogja Jogja Oh masing-masing dikasih diambil wakilnya Lampung Utara Lampung Utara dari kota bumi kota bumi Bian trans kan Tramigasi Papanasri Oh transkrigasi Papanasri orangtua Bapak itu kan Tramigasi di desanya namanya Papanasri Abung Semuli Raya